Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam rahayu dan selam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terboda jodhya kangus selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhya kanser di hari ini Hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023 Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya kanser Di hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023 ini Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sama pencipta dan pada diri ke masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhya kanser di hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023 Simak videonya sampai akhir Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini teman-teman Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan kita akan membukanya satu persatu Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya kanser Mungkin saja energi ini Resonate atau mungkin Energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Karena energi ini adalah energi seluruh teman-teman Cancer Di bulan April tahun 2023 ini Mungkin saja energi ini tertuju terhadap diri kamu Atau mungkin juga energi ini tertuju terhadap orang-orang Terdekat kamu teman-teman Dan kita akan Membacakan pada kartu yang pertama Pada kartu pertama disini ada kartu The Sun Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Cancer di bulan April tahun 2023 ini Apa yang terlihat memang Sepertinya Ada suatu pesan penting yang ingin Semesta sampaikan Terhadap teman-teman cancer Di Akhir bulan April tahun 2023 ini Di poin pertama Yaitu terkait dengan perihal pekerjaan dan juga usaha kamu teman-teman Pada kartu ini pesan yang ingin disampaikan adalah Di saat teman-teman cancer melakukan Yang namanya suatu proses kehidupan Di dalam posisi pekerjaan Ataupun di dalam posisi usaha kamu Yang Harus pertama kali teman-teman cancer lakukan Adalah cobalah untuk tetap fokus Pada Suatu tujuan yang ingin teman-teman Cancer capai Agar apa Ini akan memudahkan teman-teman cancer Di dalam mengevaluasi segala kekurangan Ataupun Kelebihan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Maka ini akan Otomatis memberikan suatu Yang namanya Kelancaran-kelancaran lah Di dalam posisi kehidupan kamu Di dalam pekerjaan Ataupun juga di dalam usaha kamu Dan kemudian di poin berikutnya Terkait dengan keyakinan teman-teman Ini adalah suatu Penopang utama lah Di dalam posisi kehidupan usaha Dan juga pekerjaan kamu Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena ya memang Jika teman-teman ingin sukses Jika teman-teman ingin Perhasil Teman-teman harus memiliki Suatu keyakinan yang sangat kuat Teman-teman harus memiliki Suatu keyakinan yang sangat luar biasa lah Sehingga ini akan menghadirkan Hal-hal yang baik Dan Hal-hal yang sangat positif Di dalam posisi kehidupan teman-teman Cancer Kemudian di poin terakhirnya itu Terkait dengan Kejujuran teman-teman Mengapa saya katakan demikian Mengapa saya jadikan kejujuran ini Sebagai salah satu Penunjang kesuksesan dan Keberhasilan di dalam posisi kehidupan kamu Karena memang di dalam suatu pekerjaan Ataupun di dalam suatu usaha Jika teman-teman cancer Dapat memegang teguh yang namanya Suatu kebenaran Maka Mudah-mudahan segala pekerjaan Dan juga usaha teman-teman cancer Yang kamu lakukan Sepanjang bulan April tahun 2023 ini Ataupun Di Yang akan datang Saya yakin Teman-teman pasti akan mendapatkan Suatu kelancaran-kelancaran Dan juga Teman-teman pasti akan selalu diselimuti Oleh suatu keberuntungan-keberuntungan lah Di dalam posisi kehidupan kamu Di bulan April tahun 2023 ini Karena memang saya melihat teman-teman Pada dasarnya Semua akan baik Semua akan lancar Dan semuanya akan berjalan Sesuai dengan Apa yang kamu inginkan teman-teman Di bulan April tahun 2023 ini Karena Tak lama lagi saya melihat Akan ada suatu risiko-risiko yang sangat luar biasa lah Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer Di bulan April tahun 2023 ini Kemudian pada kartu kedua teman-teman Di sini ada kartu fake of ones Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur teman-teman Dan kamu harus bisa selalu Untuk mensyukuri Dengan beberapa hal-hal yang baik Dengan beberapa hal-hal yang sangat positif Yang tentunya Ini akan terjadi Ataupun Ini yang sedang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena memang Mengapa saya katakan demikian teman-teman Dari kartu ini menjelaskan bahwa Untuk saat ini Dan Untuk seminggu ke depan Teman-teman cancer akan mendapatkan Yang namanya suatu kelancaran-kelancaran Dan juga keberkahan-keberkahan Di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer Ya tentunya di dalam kelancaran-kelancaran ini teman-teman cancer akan Mendapatkan dan teman-teman cancer akan merasakan yang namanya Suatu rezeki-rezeki yang sangat luar biasa teman-teman Kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki baik, positif dan tentunya Rezeki-rezeki yang sangat berlimpah lah yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini teman-teman Maka saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur dan mensyukuri Dengan segala hal-hal baik Rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang lancar Dan tentunya rezeki-rezeki yang sangat berlimpah Yang pastinya ini akan kamu dapatkan Di bulan April tahun 2023 ini Kemudian teman-teman di poin terakhir Terkait dengan perihal asmara teman-teman Cancer Di bulan April tahun 2023 ini Pada kartu ketiga teman-teman disini ada kartu 2 of cups Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Naka suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman cancer Di bulan April tahun 2023 ini Saya melihat memang adanya suatu energi Saya melihat adanya suatu pergerakan yang sangat-sangat baik teman-teman Saya melihat adanya suatu hal-hal yang sangat positif Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu teman-teman Di bulan April ini Ya mungkin disini ada beberapa teman-teman cancer yang sudah berumah tangga Ataupun yang sudah memiliki pasangan Saya melihat adanya suatu kehidupan rumah tangga kamu yang akan sangat membaik Saya melihat adanya suatu kehidupan asmara kamu yang sangat-sangat romantis Ya mungkin pada posisi ini teman-teman cancer Pernah merasakan hal-hal yang tidak baik Teman-teman cancer pernah merasakan ada suatu konflik-konflik Yang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu Ya mungkin ada suatu perbedaan pendapat dengan pasangan kamu Ya mungkin ada sesuatu hal yang membuat Suatu permasalahan-permasalahan lah di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga Apa yang terlihat ini memang Benar Benar akan terjadi Kehidupan hal-hal yang sangat luar biasa Hal-hal yang sangat baik Di dalam posisi kehidupan Teman-teman cancer di bulan April tahun 2023 ini Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur dan mensyukuri Dengan segala hal-hal baik di dalam posisi kehidupan kamu Karena di dalam pekerjaan kamu Di dalam usaha kamu Di dalam finansial kamu Dan bahkan di dalam posisi kehidupan asmara kamu Semua akan baik teman-teman Karena ini Sudah meliputi segala aspek di dalam posisi kehidupan kamu Dan bahkan memang Di dalam posisi kesehatan kamu juga Saya melihat Akan adanya sesuatu hal yang sangat luar biasa Ya mungkin Jika teman-teman mengalami Ada beberapa masalah-masalah dengan Kondisi kesehatan kamu Maka disini saya melihat memang Kamu akan segera menemukan Hal-hal Baik di dalam kesehatan kamu Teman-teman Kamu akan mendapatkan hal-hal yang sangat Luar biasa Di dalam posisi kesehatan kamu Kesehatan kamu akan membaik Dan kesehatan kamu akan Sangat luar biasa Di bulan April tahun 2023 ini Kemudian pada kartu terakhir teman-teman Di sini ada kartu The Fool Apa yang terlihat dan Apa yang tergambar pada kartu yang terakhir teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Kenapa suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan kamu Kehidupan asmara kamu Di bulan April tahun 2023 ini Ya Memang Saya melihat Seperti yang saya katakan sebelumnya Kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan Saya melihat kamu sedang menikmatilah Posisi yang saat ini Kamu rasakan Ya walaupun Mungkin ada beberapa masalah-masalah Ada beberapa perkara-perkara yang terjadi Tetapi kamu di sini Kamu masih tetap enjoy teman-teman Nggak Mau terlalu memikirkan suatu permasalahan-permasalahan lah Yang hanya akan memusingkan diri kamu Yang hanya membuat Suatu tekanan-tekanan batin terhadap diri kamu teman-teman Atau mungkin juga Kamu sedang menikmati suatu kebahagiaan Kebahagiaan Karena ya Walaupun kamu jomblo teman-teman Walaupun kamu tidak memiliki pasangan Walaupun kamu single mom Tetapi memang Suatu kebahagiaan ini masih kamu rasakan Suatu kebahagiaan ini masih dapat kamu temukan Bersama orang-orang Di sekeliling kamu teman-teman Yang selalu dan selalu saja membuat kamu bahagia Di bulan April tahun 2023 ini Maka saya rasa inilah reading-an untuk teman-teman Yang memiliki jodhia cancer di hari Minggu Tanggal 23 April tahun 2023 ini Sekian dari saya Salam Rahayu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!